Begitu melihat video yang beredar dengan komisi itu, saya dulu sendiri gimana Pak? Yalah, pasti kaget lah. Kalau lo gak tau asal lo sudah kaget, tapi alhamdulillah itu dapat keterangan dengan sangat baik. Ya, bagus lah dalam proses apa. Artinya, ya kan itu potong-potongan ya. Tapi alhamdulillah itu dapat penjelasan dengan sangat baik. Memang kalau menurut saya profesional itu. Sudah puas dengan hasil? Tadi penjelasan sudah dari Pak Kapolsek ya? Terus tadi gimana, sudah ketemu dengan Bang Saipul sendiri gimana Bang? Oh, belum. Lupa pasan aja sih, Mas. Lupa pasan. Ada yang disampaikan dari Bang Saipul ke keluarga mungkin? Ya, semoga dia, ya mungkin ini pelajaran berharga buat dia. Karena dia tidak pernah namanya berperasa keburuk bagi orang yang mau bertobat. Karena itu aja sih poinnya, dia terlalu baik sama orang-orang yang memang niat untuk berubah. Itu aja. Tapi untuk pepergian hari ini Bang, mungkin ada keterangan atau izin dari Bang Saipul ke Bang Samsul? Apa tuh? Pempergian Bang Saipul hari ini sebelum? Tadi sempat komunikasi, pikir saya itu tadi mau ajak makan sama Citra. Janjian sama saya memang hari ini tuh, pergi makan bareng. Bang, tapi lu kecewa gak sih Bang dengan kejadian hari ini pada saat sendiri Bang yang penangkapannya dengan begitu? Lalu dengan akhirnya masuk proses suku lagi? Nah, artinya awal ya, tapi setelah tadi ada penjelatan dengan sangat baik untuk pihak kepolisian, khususnya Konsek Tambora itu udah profesional lah. Udah bagus ya, artinya sudah benar kalau setelah tadi. Karena yang saya dapat informasi, stiwa-stiwa itu kan potongan-potongan gitu. Tapi kecewa gak sih Bang? Ya mungkin awalnya iya, tapi setelah dapat keterangan, chronologi dengan sangat baik, detil. Alhamdulillah bahwa itu rasa-rasa yang buruk awalnya gitu. Udah berapa lama sih Bang, Stephen, kerja sama... Udah lumayan lah, 2 tahunan lebih lah. Ada yang aneh atau mencukirkan bang? Karena saya dalam 2 minggu terakhir itu kan barengan, sering ada job bareng. Kalau sejauh ini bagus dalam perubahan dalam diri dia ya. Memang diri dia itu memang niatnya memang ingin berubah gitu Bang. Setelah bukan bareng sama mekanik. Berarti memang dulu dia sebagai seorang pemakan? Artinya kurang tahu, artinya tuh disini tuh... Dia udah jadi orang lebih baik juga. Lalu ke depan Bang? Artinya lebih hati-hati gak sih? Yalah, ya artinya namanya manusia, saya perlukan orang pribadi yang pemaah, ya gitu kan. Ya siapapun orang bisa berubah, tapi gak tahu gitu kan. Adik di pelabungan seperti itu? Apa? Adik di pelabungan seperti itu? Itu dia, awalnya iya. Karena saya tidak ketahuan sumber yang benar. Ternyata setelah tadi penjelasan tadi, jelas bahwa itu ya udah profesional, benar. Karena itu kan kita lihat, mungkin saya melihat akibat-akibatnya. Gak tahu prosesnya seperti apa, penyebabnya itu. Tadi dapat penjelasan dengan sangat baik. Tapi agak lega sedikit Bang, karena Bang Ipul ternyata. Bang, tapi bisa dikatakan terjebak lah sih Bang, karena? Ya jelas lah, Ipul terjebak dengan kelakuannya Steve, gitu loh. Kalau emang benar Steve itu memang pemakai, gitu. Berarti lo emang gak tahu juga track recordnya? Steve? Seperti apa Bang, akhirnya membawa-bawa? Karena dalam sejauh, karena hampir kebersamaan itu selalu ada ya dalam waktu, hampir sebulan ya. Gak ada yang tanda-tanda aneh sih, gak ada. Masa pun tapi tahu, Bang Ipul mau dibawa kemana tadi itu? Tadi saya kurang tahu, tapi udah komunikasi dengan Bang Raja ya. Dia ke polisi. Berarti sekarang belum ketemu atau sudah komunikasi Bang Ipul atau bagaimana? Apanya? Tidak, belum, belum. Tadi Pak Pasan tadi, Pak Pasan juga. Sempat berbicara atau apa gitu? Tidak, ya bilangnya menguatkan aja dia. Cukup depresi gak sih Bang? Karena kan tadi di video tuh seperti kayak rasa takut. Ya mungkin karena ketidaktahuan itu dia takut ada yang jebak gitu kan. Karena dia waspada itu, kalau saya lihat dari gambar ya. Berarti shock, depresi itu gak ada? Tapi tadi gak. Jadi udah ceria aja mukanya tadi. Baik. Oke, berharap, berharap. Berharap, Pak Bang, untuk sang adik pada malam ini. Semoga, ya, baik-baik saja. Semoga bisa terakhir kelas kembali ya. Oke, sip. Oke, ya Bang. Terima kasih ya.